Argentina, Champions of the World! Eric Ten Hag punya misi yang lumayan berat di babak perempat final Europa League nanti. Misi itu adalah mengalahkan Sevilla, yang merupakan pemilik rekor juara Europa League terbanyak. Dalam kata lain, Sevilla itu Real Madrid-nya UIL. Ten Hag tentu punya tekad tersendiri. Ia ingin menambah koleksi pialanya di Old Trafford setelah menjuarai Karabau Cup bulan Februari kemarin, dan berpotensi meraih mini treble dengan juga memenangkan FA Cup nanti. Tapi bagi fans United, mengalahkan Sevilla punya makna lain. Dalam sejarah tiga kali pertemuannya, Satan Merah tidak bisa menaklukkan Los Palanganes. Rinciannya adalah dua kali kalah dan sekali imbang. Jadi, menang lawan Sevilla nanti adalah harga mati untuk kehormatan United. Mereka harus memutus kutukan itu. Terlebih lagi, ini adalah misi balas dendam United. Pasalnya, MU selalu tersingkar dari kompetisi Eropa jika bertemu dengan Sevilla. Terakhir adalah di tahun 2020. Di masa pandemi COVID itu, Satan Merah bertemu dengan Los Nervio Nenses di semifinal Europa League. Di situ, anak asuh oleh Gunnar Sorcher dikalahkan dengan skor 2-1. Gol awal dari Bruno Fernandes bisa dibalas oleh Suso dan Luke De Jong. Ini adalah memori terakhir MU bertemu dengan Sevilla. Tentu itu pertemuan yang menghasilkan kekecewaan. Tapi kejadian lebih mengejutkan terjadi di pertemuan kedua mereka. Atau tepatnya di leg kedua bobek 16 besar Liga Champions 2017-2018. Saat itu, Manchester United sedang dilatih oleh Jose Mourinho. Pasukan Satan Merah sudah berkunjung ke markas Sevilla sebelumnya. Di hiasi permainan yang membosankan, pertandingan leg pertama itu berakhir dengan hasil imbang tanpa sebiji golpun. Itu adalah pertandingan yang buruk. Sumber hiburan hanyalah berasal dari penyelamatan-penyelamatan cantik De Gea. Meskipun begitu, sebenarnya masing-masing tim tidak ada yang benar-benar mengancam gawang lawan. Tapi walaupun hasilnya imbang, masih banyak yang percaya United bisa jadi pemenang di leg kedua. Mengingat, Sevilla dinilai tidak memiliki pencetakul yang layak saat itu. Terlebih di leg kedua, lagi akan berlangsung di Old Trafford di depan puluhan ribu pendukung United. Tapi yang terus saja di leg kedua itu adalah bencana. Itu sudah terasa bakal jadi malam yang panjang untuk anak asuh Jose Mourinho. Mereka tidak mampu mendominasi tim tamu dan menjaga penguasaan bola. Ada beberapa peluang tercipta, tapi babak pertama berakhir dengan skor kacamata. Masuk ke babak kedua, Sevilla lebih bisa memanfaatkan peluang. Permasalahan MU masih sama, yaitu kurangnya ketenangan. Inilah yang jadi kelemahan terbesar Lukaku dan kolega di laga itu. Di menit ke-72, Ben Yedder masuk menggantikan Louis Muriel. Pergantian ini akan jadi mimpi buruk United. Hanya 2 menit, Ben Yedder masuk ke lapangan. Ia langsung bisa mencetakul pertama. Kemudian 4 menit setelahnya atau tepatnya di menit ke-78, Yedder menggantikan keunggulan Sevilla. Manchester United akhirnya bisa membalas di menit ke-84 lewat gol dari Romelu Lukaku. Tapi itu hanyalah gol hiburan yang tidak berarti. Sampai wasit meniupkan peluang panjang, tidak ada lagi gol tercipta. Manchester United pun tersingkar dari Champions League. Ini adalah titik terendah yang serius untuk Mourinho sebagai pelatih setan merah. Ketika ditanya pendapatnya soal hasil mengecewakan ini, Mo dengan gaya khasnya berusaha meyakinkan media kalau kegagalan MU di Liga Champions adalah hal yang lumrah. Ia pun akhirnya bicara di depan awak media selama 12 menit penuh. Seolah berusaha menegaskan kalau MU saat itu bukanlah tim yang pantas berada di Champions League. Saya tidak berpikir kalau ini adalah sesuatu yang baru untuk klub. Tentu, menjadi manajer Manchester United dan kalah di kandang adalah hal yang mengecewakan. Ungkapnya dikutip dari Express.uk. Mourinho kemudian menegaskan bahwa itu karena apa yang ia sebut sebagai warisan sepak bola. Ia mengungkapkan jika dilihat dari warisan yang diberikan Manchester United, hasil yang diraih Mourinho ini tidak terlalu mengecewakan. Para fans berhak untuk beraksi sesuka mereka, tapi mereka harus paham dengan adanya warisan sepak bola. Terakhir kali MU juara Liga Champions adalah tahun 2008 dan terakhir ke final di tahun 2011, dikutip dari 90min.com. Menarik untuk disaksikan apakah MU bisa membalaskan dendam mereka ke Sevilla. Bisa dibilang, Red Devils adalah tim yang berbeda dari tim yang membuat Mourinho sampai ngoceh marah-marah itu. Eric Ten Hag punya skuad yang bisa dibilang jauh lebih baik daripada milik Mourinho waktu itu, di mana MU bermain tanpa visi dan kekurangan tujuan. Selain bola sendam, ini juga bisa jadi pembuktian. Ketika kalah lawan Sevilla di tahun 2018, Jose Mourinho mengisyaratkan MU belum pantas diperhitungkan di sepak bola Eropa. Menang lawan Sevilla jadi pijakan awal United di kompetisi Eropa. Dan jika lolos sampai ke semifinal, ada kemungkinan juga bisa bertemu dengan AS Roma yang dilatih Mourinho. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!